Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surepno masih setia dengan belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini akan belajar bersama yaitu panduan cara login cetak kartu login survei lingkungan belajar bagi kepala sekolah atau kepala matresa dan guru sebelum kegiatan ini kita mulai malah kita awali dengan bacaan basmala bismillahirrohmanirrohim semoga dengan bacaan basmala kegiatan kita selalu diridui oleh Allah SWT Amin Bapak Ibu semua asesmen nasional sebentar lagi ini akan berlangsung asesmen nasional adalah evaluasi sistem pendidikan untuk mendorong dan memfasilitasi terjadinya perbaikan mutu pembelajaran asesmen nasional dari tiga bagian yaitu asesmen kompetensi minimum survei karakter dan survei lingkungan belajar asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer atau secara daring survei lingkungan belajar bertujuan untuk mengevaluasi dan memetakkan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah survei lingkungan belajar ini wajib diisi oleh kepala sekolah dan guru yang terdata di dalam dapodik maupun emis guna untuk mengumpulkan informasi ada lima aspek yang diukur dalam survei lingkungan dalam survei lingkungan belajar ini yang pertama iklim keamanan sekolah terdiri dari keamanan dan kesejahteraan peserta diri sikap dan keyakinan guru kebijakan dan program sekolah yang yang kedua iklim kebenikaan sekolah meliputi praktek multikultural di sekolah sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah kebijakan dan program sekolah ketiga indeks sosial ekonomi meliputi pendidikan keamanan orangtua profesi orangtua fasilitas belajar di rumah yang keempat kualitas pembelajaran manajemen kelas dukungan afektif aktifasi kognitif dan yang terakhir pengembangan guru refleksi dan perbaikan pembelajaran dukungan dan refleksi guru untuk alokasi dalam pembelajaran tes literasi numerasi dan survei karakter serta survei lingkungan belajar dibagi menjadi dua hari untuk SD masing-masing waktunya tes literasi 75 menit survei karakternya 20 menit tes nomerasi 75 survei lingkungan belajar 20 menit untuk lingkungan survei lingkungan belajar jatuh pada hari kedua untuk SD waktunya 20 menit SMP SMA dan SMK masing-masing 30 menit sekarang bagaimana cara cetak kartu login survei lingkungan belajar dalam cetak kartu login survei lingkungan belajar langkah pertama adalah berkunjung ke dashboard survei survei lingkungan belajar dengan mengunjungi website HTTPS dashboard DSLB kentikbudgoid cara kita untuk login cetak kartu survei lingkungan belajar mari kita langsung masuk ke Google Chrome kemudian kemudian kita silahkan kunjungi dashboard DSLB kentikbud dengan botnya adalah HTTPS dashboard DSLB kentikbudgoid saya ulangi dashboard DSLB kentikbudgoid kemudian akan muncul tampilan dashboard seperti ini langkah yang kedua login dengan SSO untuk login harus menggunakan single chain on atau SSO dari operator sekolah masing-masing jadi loginnya pakai SSO kita login dengan username kentikbudgoid dengan username kentikbudgoid langkah ketiga setelah masuk ke dashboard setelah berhasil login maka bapak ibu bisa mencetak kartu login survei lingkungan belajar untuk guru dan kepala sekolah tampilannya seperti ini bisa cetak kartu SLB cetak kartu survei lingkungan belajar status cetak-cetak individu masing-masing guru guru berada di dapodik akan muncul disini bawa kartu login survei lingkungan belajar untuk guru dan kepala sekolah dengan cara di klik cetak kartu dalam bentuk format PDF kalau sudah dicetak maka kartu ini digunakan untuk mengisi survei lingkungan belajar kemana alamat survei lingkungan belajarnya kita kunjungi tautannya yaitu survei lingkungan belajar survei lingkungan belajar survei lingkungan belajar kentikbudgoid login maka tampilannya seperti ini untuk memulainya nanti kita akan menuliskan npsn token nick dan tanggal lahir jadi bapak ibu nanti akan mengisi data berupa npsn nomor pokok satuan sekolah nasional nomor pokok sekolah nasional token nick dan tanggal lahir ini token diperoleh di kartu login yang ada disini tadi setelah dicetak kemudian jika data yang sudah diisikan sudah benar kemudian klik login dan mulai mengisi survei lingkungan belajar jika anda jika anda bertugas lebih dari satu satuan pelajaran satuan pendidikan anda mengisi survei lingkungan belajar untuk setiap tempat penugasan yang berikutnya mengeluarkan kartu login adalah proktor atau operator pada satuan pendidikan masing-masing jadi kartu tadi berisi token nantinya akan di isikan disini untuk mengerjakan survei lingkungan belajar dan ini bisa berlangsung nanti pada hari kedua ujian assessment nasional berbasis komputer jadi demikian cara cetak kartu login survei lingkungan belajar demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang panduan cara login dan mengisi survei lingkungan belajar oleh kepala sekolah dan guru semoga bermanfaat terima kasih atas kebersamaannya untuk belajar bersama berbagai ilmu wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih